NSHBA Season 299, Penguasa Pil Judul Jadi Dewa Brahma adalah seseorang dari ras manusia Indra dari domain api. Nama aslinya tidak diketahui, dan dia menyembah Pil Soverein di masa mudanya, menjadi murid kedua Pil Soverein. Dia fokus pada budidaya seni api, dan ketika Pil Soverein mengajarinya kitab suci nirvana, dia mengubah namanya, menyebut dirinya Brahma. Petik 2. Valendainite adalah keturunan dari ras Divine Forger Domain Gelap. Memiliki garis keturunan yang tak lekang oleh waktu, dia adalah murid ketiga dari Pil Soverein dan fokus pada penempaan tungku surgawi yang mampu menggabungkan langit dan bumi, dan semua Tao di antaranya. Setelah tiga hari di pavilion kitab suci surgawi, Longchen telah melalui buku-buku tebal yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menemukan beberapa informasi mengenai Dewa Brahma dan Valendainite. Pil Soverein Jantung Longchen melompat. Sebelumnya, dia mengira ingatan Pil Sovereinnya berasal dari ahli tingkat Soverein dari Marsial Heaven Kontinen. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Benua Surga Beladiri telah menghasilkan Pil Soverein sebelumnya. Namun, mereka hanya disebut Pil Soverein karena Pil Dao mereka telah mencapai tingkat penerimaan pengakuan dari dunia itu sendiri, menghasilkan pancaran Divine dari Heavenly Dao memberkati mereka. A Pil Soverein bukanlah Soverein di Heaven Stage of Heaven merging ke-13, tetapi seseorang yang Pil Dao-nya telah mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga mereka dinobatkan sebagai berkah dari Heavenly Daos. Berkat itu kemudian disebut Pil Soverein's Divine Radiance. Juga, Pil Soverein tidak dapat dibandingkan dengan Soverein, tetapi makna dibalik gelar mereka sama. Itu berarti telah mencapai puncak dunia, sesuatu yang tidak dapat dilampaui. Namun, di dunia abadi yang berisi sembilan langit dan sepuluh tanah, hanya satu orang yang dianugerahi gelar Pil Soverein. Tidak ada yang tahu siapa orang ini, atau apakah mereka pria atau wanita. Mereka hanya disebut Pil Soverein karena mereka adalah penguasa Pil Dao, penciptanya. Tidak ada catatan tentang Pil Soverein dalam buku-buku Tebal Akademi Dalam. Siapapun mereka, mereka nyata namun tampaknya fana. Mereka adalah keberadaan yang misterius. Apakah ingatan Pil Soverein saya berasal dari orang ini? Apakah ini sebabnya saya membenci Brahma dan Valendainite? Monster di wilayah api naga langit saat itu mengutuk Brahma karena menjadi yang mengkhianati tuannya. Tapi tidak ada apapun tentang dia yang mengkhianati Pil Soverein dalam teks-teks ini. Petik 2 Setelah itu, Long Chen menghabiskan tiga hari penuh menjelajahi teks-teks sejarah tanpa tidur. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak ada habisnya untuk membaca semuanya di sini. Namun, informasi yang dia temukan sangat kurang. Bahkan setelah menyerap begitu banyak pengetahuan, dia hanya mendapatkan sedikit informasi ini. Tetapi bahkan sedikit ini sudah cukup bagi Long Chen untuk mendapatkan pemahaman baru tentang ingatan Pil Soverein-nya. Dikatakan bahwa Pil Soverein telah menerima empat murid dalam hidup mereka. Brahma adalah murid kedua, dan Valendainite adalah murid ketiga. Tetapi tidak ada yang tahu siapa murid pertama dan terakhir. Selain itu, Long Chen juga telah belajar tentang pewaris sembilan bintang. Mereka dicatat sebagai benih pembalasan. Legenda adalah bahwa jutaan dan jutaan tahun yang lalu, pertempuran apokaliptik terjadi, dan sembilan langit hampir runtuh. Pada saat itu, seorang ahli tak tertandingi tertentu jatuh, dan tepat sebelum kematian, orang ini bersumpah untuk menyebarkan benih pembalasan di setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh tanah. Suatu hari, ahli warisnya tiba-tiba muncul untuk membalas dendam, berusaha untuk membantai sepuluh dunia planar, menggunakan darah segar untuk mewarnai sembilan langit merah dan membuka zaman baru ke sembilan langit dan sepuluh tanah. Dan sejak saat itu, pewaris sembilan bintang yang menakutkan muncul di dunia ini, mencari pembalasan. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang ingin menggulingkan sembilan langit dan sepuluh tanah. Mereka sangat kuat dan arogan. Selama jutaan dan jutaan tahun ini, pewaris sembilan bintang yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan legenda. Namun, mereka semua akhirnya mati dengan ledakan kehidupan yang cemerlang. Sebelum mereka tumbuh sepenuhnya, mereka dimusnahkan oleh para ahli lainnya. Beberapa ahli waris bintang sembilan tumbuh untuk membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan gelombang besar di seluruh sembilan langit dan sepuluh tanah. Sayangnya, bahkan ahli waris bintang sembilan yang kuat itu menemui akhir yang menyedihkan. Namun, catatan tersebut hanya menyebutkan beberapa hal terkait pewaris sembilan bintang tersebut. Rincian mengapa mereka ditebang begitu cepat tidak disebutkan. Meski begitu, ada catatan yang mengatakan bahwa Nine Underworld Hall dibangun khusus untuk memburu ahli waris sembilan bintang. Pemimpinnya adalah keberadaan misterius dari sembilan neraka dunia bawah. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup yang pernah melihatnya, karena mereka yang melihatnya meninggal. Juga dikabarkan bahwa orang ini pernah dikalahkan oleh orang tertentu. Orang itu adalah Master Sekte kegelapan, Permaisuri Malam, Ye Wusheng. Keduanya dikatakan sebagai dua pembunuh terkuat dari sembilan surga dan sepuluh tanah. Mereka adalah eksistensi yang membuat banyak ahli gemetar ketakutan. Sama seperti Master dari Nine Underworld Hall, tidak ada yang pernah melihat wajah asli Night Empress. Meskipun Master Aula pembunuh darah, En Puda, juga seorang pembunuh yang menakutkan, apakah itu ketenaran, bakat, atau kekuatan sejati, dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Sekte gelap sangat rendah hati. Seharusnya, mereka memiliki sangat sedikit murid, tetapi masing-masing dari mereka akan menyebabkan gelombang besar setiap kali mereka muncul. Sebaliknya, Aula Sembilan Dunia Bawah tersebar di setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh tanah. Mereka menghususkan diri dalam mengumpulkan informasi dan memburu pewaris sembilan bintang saat mereka masih dalam buayan. Selain sembilan pemburu dunia bawah, sembilan ahli waris bintang juga menarik pembunuh lain, seperti yang berasal dari Bloodkill Hall. Selama itu soal uang, mereka tidak punya prinsip. Hal yang paling menarik di antara mereka adalah bahwa murid-murid sekte kegelapan jarang membunuh orang biasa. Target mereka biasanya adalah pembunuh yang kuat dari Nine Underworld Hall dan Bloodkill Hall. Selain itu, dikatakan bahwa ujian murid dari sekte kegelapan didasarkan pada kepala dua Aula itu. Ini telah berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin karena Aula Pembunuh Darah dan Aula Sembilan Dunia Bawah memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, mereka tampaknya tidak peduli. Tentu saja, kemungkinan lain adalah tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan ini. Bagaimanapun, Longchen melihat bahwa tidak pernah ada kasus yang tercatat dari Aula Pembunuh Darah atau Aula Sembilan Dunia Bawah yang memburu sekte kegelapan, menunjukkan bahwa yang terakhir adalah keberadaan yang sangat kuat. Dia juga melihat beberapa informasi tentang hutan setan mayat iblis, salah satu daerah bahaya besar di dunia abadi. Tidak ada makhluk hidup yang berani mendekatinya. Longchen langsung memikirkan Liu Ruan karena dia berasal dari sana. Namun, hutan setan mayat iblis tidak berada di domen pembengkakan surgawi tempat Longchen berada, jadi dia tidak punya cara untuk bergabung dengannya. Tapi dia punya perasaan bahwa Cuyao bersamanya. Jika mereka bersama, maka Liu Ruan pasti akan membawa Cuyao ke hutan setan mayat iblis karena itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mendapatkan warisan penuhnya. Dalam tiga hari terakhir, kepala Longchen dipenuhi dengan lautan informasi. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang hampir tak terbatas, dia mengalami sakit kepala yang hebat. Namun, semua informasi ini sepadan. Masih ada lagi yang perlu dia cerna perlahan. Kemudian Longchen secara acak menemukan tempat untuk tidur. Setelah enam jam, sakit kepalanya hilang. Setelah menyelesaikan bagian sejarah, dia pindah ke seni rahasia petir. Kali ini, dia berencana untuk mempelajari beberapa kemampuan define atribut petir dengan benar. Rasanya seperti kekuatan leilong tidak digunakan dengan benar selama bertahun-tahun sekarang. Longchen, kamu. Longchen baru saja memasuki bagian atribut petir ketika dia mendengar teriakan marah seorang wanita. Bab 2982 Luoning terluka. Longchen menoleh untuk melihat seorang wanita bermata almon memelototinya dengan marah. Pavilion ini awalnya sangat sunyi, jadi teriakannya menarik sedikit perhatian. Ketika murid-murid lain melihat Longchen dan wanita itu, mereka bingung. Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu mengutuk orang? Tanya Longchen dengan cemberut. Kamu menghujat pemimpin kami di medan perang domain iblis. Pemimpin kami mungkin tidak berdali dengan Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa kami memaafkan Anda. Kami tidak akan mengizinkan Anda untuk menghujat pemimpin kami yang paling dihormati. Saya menantang Anda di sini dan sekarang. Apakah kamu berani menerimanya? Katanya dingin. Wanita ini memiliki tubuh dan penampilan rata-rata, tetapi ada cahaya yang berkedip-kedip di tangannya dari tanda petir. Sepertinya dia adalah seorang pembudidaya petir yang jarang terlihat. Cukup banyak gosip mulai mengalir di antara para murid di pavilion. Seseorang dari aliansi wanita surga sebenarnya menantang Longchen untuk bertarung. Dari apa yang dia katakan, Longchen berani menghina perisisi. Dia punya nyali. Orang ini baru saja memasuki Akademi Dalam, dan dia sudah membuat musuh di mana-mana. Sekarang, dia bahkan menyinggung aliansi wanita surga. Akan sulit baginya untuk tinggal di Akademi Dalam seperti ini. Yue Qingqing berada di peringkat 73 di peringkat bumi. Dengan kekuatan gunturnya, dia sangat kuat. Longchen mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 pertukaran melawannya. Petik 2. Sungguh orang yang tidak beruntung. Dia bisa menyinggung siapapun, tetapi dia hanya harus menyinggung aliansi wanita surga. Apakah dia tidak mendengar bahwa wanita itu picik? Mulut pembicara terakhir itu langsung dibungkam oleh seseorang di sampingnya, yang memarahinya dengan tenang. Jika kamu ingin mati, bisakah kamu tidak melibatkan semua orang di guildmu? Namun, beberapa orang juga memikirkannya dari sudut pandang Longchen. Longchen berada di tempat yang sulit sekarang. Bahkan jika dia menang, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mengalahkan seorang wanita. Jika dia kalah, itu akan lebih memalukan. Petik 2. Saat para murid berbicara dengan tenang, mayoritas memandang Longchen dengan ekspresi menemukan kegembiraan dalam kemalangannya. Adapun Longchen sendiri, dia tidak bisa berkata-kata dalam menghadapi tantangannya. Bukankah dia baru saja menggoda Bai Shishi dengan beberapa kata? Tidak ada permusuhan yang begitu besar di antara mereka, setidaknya tidak ada yang membutuhkan pertempuran, bukan? Longchen melambaikan tangannya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu menang. Setelah mengatakan itu, Longchen mengambil buku besar kilat dan membalik-baliknya. Bagaimanapun, dia tidak perlu mengeluarkan uang, jadi tidak peduli apakah buku itu berguna baginya atau tidak, dia akan membacanya. Yue Qingqing itu semakin marah dengan ketidakpedulian Longchen terhadapnya. Longchen, apakah kamu seorang pria? Longchen tertawa dan meliriknya. Apa? Apakah Anda perlu memverifikasinya secara pribadi? Petik 2 Beberapa orang tidak bisa menahan tawa, terutama para murid laki-laki. Tawa mereka agak mesum. Sebagian besar dari mereka tidak merasa terlalu ramah terhadap pendatang baru, tetapi beberapa dari mereka merasa lebih dekat dengannya setelah ini. Mungkin ini adalah kasus cabul yang menyatukan orang. Yue Qingqing tidak mengerti apa yang dia maksud pada awalnya, tetapi melihat senyum mesum itu, wajahnya memerah. Anda. Baiklah, anggap aku takut padamu. Sebenarnya, aku hanya bercanda hari itu. Kita semua adalah bagian dari sekte yang sama, jadi tidak perlu menganggapnya serius. Jika Anda merasa saya bertindak terlalu jauh, maka saya minta maaf. Kita semua adalah anggota sekte yang sama, jadi tidak perlu memperlakukan hubungan kita dengan kaku. Longchen mengangkat bahu Longchen benar-benar tidak ingin berurusan dengan wanita-wanita ini, terutama ketika mereka begitu sombong dan tidak pernah berinteraksi dengan pria, hampir memandang mereka sebagai monster. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bercanda dengan pemimpin kami? Jika Anda benar-benar tulus, maka Anda harus pergi ke markas kami untuk meminta maaf dengan rendah hati, kata Yue Qingqing dengan dingin. Ekspresi Longchen akhirnya menjadi dingin. Pergi ke markasmu dan minta maaf. Anda datang untuk mengambil keuntungan, ya. Waktu saya sangat berharga. Siapapun yang berani membuang waktu saya dianggap sebagai musuh saya. Adapun musuhku, mereka semua mati. Jika Anda sudah bosan hidup, maka tantang saya untuk pertandingan hidup dan mati. Saya tidak keberatan menggunakan darah Anda sebagai peringatan bagi mereka yang tidak tahu apa itu rasa hormat. Petik 2 Transformasi instan Longchen membuat semua orang lengah. Pada saat ini, rasanya seperti pavilion kitab suci yang hangat menjadi dingin. Beberapa orang menggigil. Kemarahan Longchen akhirnya tersulut. Dia telah bertahan satu langkah, tetapi wanita ini berani mendorong lebih banyak. Anda, Yue Qingqing bergidik. Dia tidak ingin takut hanya dengan aura ini. Tetapi meskipun mencoba, dia tidak dapat memaksakan kata-kata keluar. Sepertinya dia menghadapi monster kuno yang tak kenal ampun. Jika kamu punya nyali, maka tantang aku untuk pertandingan hidup dan mati. Jika tidak, enyahlah. Semua penyakit Anda adalah hasil dari orang lain memanjakan Anda. Pergi memprovokasi orang lain, siapapun kecuali aku. Saya telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah Anda lihat. Jadi jika Anda tidak ingin mati, menjauhlah dari saya. Longchen tidak lagi menatapnya. Dia terus membolak balik buku-buku kilat. Mendengar ini, Yue Qingqing mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya bergetar. Tidak diketahui apakah itu karena takut atau marah. Pada akhirnya, dia menghentakkan kakinya dan pergi. Setelah itu, semua murid di sini dengan tenang kembali ke pekerjaan mereka sendiri. Niat membunuh Longchen barusan telah membuat mereka gemetar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa niat membunuh seseorang secara praktis dapat mengembun menjadi bentuk padat dan mengambil nyawa orang, tetapi ketika niat membunuh itu menelan mereka, rasanya seperti satu pemikiran dari Longchen akan dapat mengambil nyawa mereka. Karenanya, tidak ada yang mengganggu Longchen lagi. Dia menghabiskan sepanjang hari mempelajari lebih dari 700 seni kultifasi kilat dan 1600 teknik bertarung. Saat ini, dia hanya menelan semua yang dia bisa dan dengan paksa menghafalnya, menyegelnya di dalam jiwanya. Untuk terhubung dengan mereka dalam sekejap tidak mungkin, tetapi dia bisa secara paksa menghafalnya dan kemudian mencernanya secara perlahan. Setelah seni petir, dia pergi ke seni api. Tidak harus melihat harga benar-benar menakjubkan. Dia praktis tidak bisa menahan diri. Dia seperti serigala yang hampir mati kelaparan dan kemudian dilemparkan ke gunung daging. Tidak peduli berapa banyak dia makan, rasanya dia tidak akan pernah kenyang. Selain itu, teknik-teknik ini sebenarnya lebih mudah dicerna daripada buku-buku sejarah. Dia tidak merasakan sakit kepala sama sekali. Setelah dia membolak-balik semua buku elemen api, dia pergi ke wilayah teori kultivasi. Buku-buku tebal ini harus dibaca oleh para instruktur. Saat ini, Long Chen belum menjadi guru surga. Meskipun pengecualian telah dibuat untuknya, dia masih harus menjalani pemeriksaan. Jika dia ingin berpartisipasi dalam Konvensi Sembilan Prefektur, dia harus terlebih dahulu lulus ujian akademi dan menjadi master surga formal. Adapun buku-buku tebal di area lain, Long Chen memutuskan untuk memperlambat dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Lagi pula, makanan harus dikonsumsi gigitan demi gigitan. Long Chen kemudian menghabiskan tujuh hari di pavilion Kitab Suci Surgawi. Pada hari terakhir, saat dia masih meneliti buku-buku tebal, Mu Qingyun menemukannya. Saudara San, Luoning telah terluka oleh seseorang. Bab 2983 Kekuatan Hukuman Di markas besar gerbang Luo, Luoning mengalami koma, wajahnya pucat. Ahli penyembuhan baru saja menyelesaikan perawatan mereka. Tidak ada bahaya bagi hidupnya, tetapi kondisinya serius. Dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Semua murid gerbang Luo muram. Niat membunuh berkobar di mata mereka. Long Chen menyelidiki kondisi Luoning. Dia merasakan aura energi api yang menakutkan. Meskipun telah terhapus sekarang, energi yang tersisa masih menimbulkan banyak kekuatan penghancur yang membuat pemulihannya lebih sulit. Selanjutnya, sisa nyala api ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh para ahli penyembuhan ini. Long Chen menekan tangan di dahi Luoning. Luo Bing dan yang lainnya melihat fluktuasi api keluar dari kepalanya dan memasuki tubuh Long Chen. Itu dilakukan oleh wakil pemimpin Heaven Melting Valley, kan? Kata Long Chen, melepaskan tangannya. Wajahnya akhirnya pulih beberapa kemerahan, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Ya, itu dia, Guzen. Saya menyuruh Ning Er membeli beberapa barang di perbendaharaan, tetapi dia akhirnya bentrok dengan Guzen. Di bawah provokasinya, mereka berdua mengatur duel, hanya untuk Ning Er berubah menjadi keadaan ini. Luo Bing menatap adiknya yang rapuh, sedih dan dipenuhi amarah. Saya tahu dia, dalam hal kekuatan sejati, dia tidak lebih kuat dari Luoning. Agar lukanya begitu serius, apakah itu karena pihak lain sengaja membuatnya marah? Tanya Long Chen. Bos San, kamu sepenuhnya benar. Kata salah satu murid gerbang Luo dengan marah. Guzen itu benar-benar sampah. Ketika kami pergi ke perbendaharaan, dia berulang kali menghina kami, mengatakan. Yah, itu terlalu menjijikan untuk diulang, tapi itu benar-benar tak tertahankan. Kami mencoba menghentikan kakak magang senior Ning Er, tetapi Anda juga tahu bahwa ketika amarahnya meledak, kami tidak dapat menghentikannya. Kami hanya bisa melaporkannya kepada kakak magang senior Bing Er, tapi sudah terlambat. Dia sudah tiba di panggung bela diri bersama Guzen. Kata-kata Guzen menjadi lebih buruk di panggung bela diri, dan kakak magang senior Ning Er menyukainya, menyebabkan emosinya memengaruhi kekuatan bertarungnya. Guzen itu benar-benar. Long Chen, aku sedang bersiap untuk menantang Guzen. Saya akan membalas dendam untuk adik perempuan saya, tetapi saya juga akan menunjukkan kepada semua orang bahwa gerbang Luo kami tidak mudah untuk diganggu, kata Luo Bing. Dia telah membuat tekadnya sebelumnya. Tetapi sebelum mengambil tindakan, dia menginginkan pendapat Long Chen. Dia tidak akan menerima tantanganmu. Dia bukan tandinganmu, jadi dia tidak akan memberimu kesempatan itu, kata Long Chen. Tampaknya Luo Bing masih terlalu mudah. Ada perbedaan besar antara kekuatannya dan Guzen. Jika dia menantangnya, dia akan diejek, dan kemudian Long Yan Zong akan keluar. Pada saat itu, mereka akan mengatakan bahwa pemimpin guild harus melawan pemimpin guild. Itulah seluruh prinsip di balik raja melawan raja, jenderal melawan jenderal, tentara melawan tentara. Itu akan jatuh untuk perangkap mereka. Pada saat itu, selama Long Yan Zong menunjukkan dirinya, air pasang akan berubah. Luo Bing akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras pada waktu itu. Jika dia tidak menerima tantangan Long Yan Zong, tidak hanya penghinaan Luo Ning akan terbalaskan, mereka juga harus menghadapi ejekan semua orang dari Heaven Melting Valley. Jika dia bertarung, maka sementara dia mungkin kuat, dia menghadapi Long Yan Zong yang telah mencapai puncak alam api surgawi pertengahan, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ketika Long Chen menjelaskan itu, ekspresi Luo Bing, Mu Qingyun, Li Kai, dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka tidak menyangka akan ada jebakan lebih lanjut untuk ini. Itu, apakah kita hanya akan ditipu seperti ini? Pembuluh darah di dahi Li Kai berdenyut marah. Kumpulkan semua orang, kita akan pergi ke Heaven Melting Valley. Sudah ku bilang, semua skema tidak ada artinya di depan kekuatan absolut. Long Chen melambaikan tangannya, semua murid dari guild berkumpul, menuju ke Heaven Melting Valley dengan marah. Kedatangan Long Chen yang mendominasi dan yang lainnya mengejutkan banyak orang, yang mulai mendiskusikan ini dan menyebarkan berita. Long Chen memimpin ratusan orang menuju Heaven Melting Valley. Mereka segera tiba di markas mereka. Long Yan Zong tampaknya telah menunggu mereka, dan murid-muridnya sudah menunggu di gerbang. Hahaha, apa, kamu ingin menantang kami ke pertarungan guild? Tertawa Long Yan Zong, jelas siap untuk sepenuhnya membuat marah Long Chen. Terakhir kali, Long Chen tidak membiarkannya pergi lebih dulu di ruang pelatihan, mengakibatkan kondisi mentalnya hancur, dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk memahami volume keempat kitab Nirvana. Dia membenci Long Chen sampai ke tulang sebagai hasilnya, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tapi hari ini, dia seperti ular beludak. Ketika Luoning memimpin orang untuk menukar poin mereka, dia menangkap kesempatannya. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan tablet. Ini adalah tablet guild gerbang Luo. Tanda berwarna darah muncul di atasnya. Ketika tanda itu muncul, semua orang dari Heaven Melting Guild, serta Long Yan Zong, tercengang. Gerbang Luo dengan ini menantang Heaven Melting Valley ke pertarungan darah guild. Tidak ada istirahat sampai mati. Apakah Heaven Melting Valley berani menerima? Suara Long Chen terdengar di seluruh wilayah ini. Tablet di pinggang Long Yan Zong bergetar. Tablet Long Chen memancarkan sinar cahaya merah yang menghubungkannya ke tablet Long Yan Zong. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam dan berdarah. Jika Long Yan Zong mengaktifkan tabletnya, itu akan mewakili menerima pertempuran darah. Setiap orang dari kedua guild akan dipindahkan ke dunia terpisah di mana mereka akan bertarung sampai mati. Satu sisi harus benar-benar dibunuh agar yang lain pergi. Selanjutnya, Medan Perang ini memiliki batas waktu. Jika tidak ada pemenang yang ditentukan dalam satu hari, Medan Perang akan runtuh, membunuh semua orang di dalamnya. Ini adalah salah satu aturan paling berdarah di dalam Akademi Cakrawala Tinggi. Generasi ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mengajukan argumen yang menentang aturan ini, ingin mengubahnya. Namun, tidak ada perubahan yang terjadi. Aturan ini bertahan sampai hari ini. Tantangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan digunakan siapapun kecuali permusuhan mereka benar-benar mencapai tingkat yang tak terduga. Bagaimanapun, itu mempertaruhkan nyawa semua orang dalam pertempuran berdarah. Tidak ada yang berani bercanda dengannya. Bagi Longchen untuk secara langsung mengeluarkan tantangan ini, Akademi Dalam menjadi gempar. Semua tablet serikat di dalam Akademi berdengung, memperingatkan orang-orang tentang tantangan darah Longchen. Orang-orang bergegas ke Heaven Melting Valley. Orang ini benar-benar gila. Sekelompok lusinan wanita menyaksikan dari kejauhan. Bai Sishi menggelengkan kepalanya. Surga, Peri Sishi telah datang. Ketika dia muncul, para murid yang bergegas untuk menonton pertunjukan itu berseru dengan takjub, memandang ke arahnya dengan penuh kasih. Bab 2984-3 Perjanjian Pertukaran Kedatangan Bai Sishi menyebabkan keributan besar. Dalam jubah kekaisaran emasnya, dia seperti Dewi Surgawi, memiliki martabat dan keanggunan yang tak terkatakan. Bai Sishi juga ditarik oleh Longchen yang mengeluarkan tantangan pertempuran darah. Tantangan seperti itu belum pernah dikeluarkan selama ratusan tahun. Tantangan seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh guild dengan peringkat yang lebih rendah ke guild dengan peringkat yang lebih tinggi. Itu untuk menghindari guild berperingkat lebih tinggi mengambil keuntungan darinya untuk menggertak yang lemah. Tapi guild yang lebih lemah pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti melemparkan diri mereka ke parti yang lebih kuat tanpa permusuhan yang setimpal dengan lautan darah. Tantangan ini menarik banyak orang. Longchen sudah memiliki banyak ketenaran di Akademi Dalam. Dia mendominasi dan kuat, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan berani memimpin gerbang luo ketantangan pertempuran darah melawan peringkat ketiga Heaven Melting Valley. Gerbang luo ini mungkin kekuatan baru, tetapi kekuatan mereka mengejutkan. Mereka benar-benar masuk ke peringkat 30 teratas pada satu titik. Meskipun mereka turun beberapa peringkat selama beberapa hari terakhir, mereka masih tetap berada di 50 besar. Mereka tidak bisa diremehkan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Longchen sangat arogan untuk menantang Long Yanzong. Mereka pasti sudah mati. Belum tentu. Apakah Anda lupa apa yang terjadi selama kompetisi surgawinya? Petik 2 Beberapa orang memandang Longchen dengan baik, tetapi mayoritas tidak memiliki pendapat yang baik, berpikir bahwa dia sedang mencari kematian dengan tindakan ini. Luo Qingyang telah memimpin murid-murid aliansi Luo di sini juga. Ketika dia melihat murid-murid gerbang Luo berdiri di belakang Longchen, menghadap Long Yanzong dan yang lainnya, ekspresinya berubah. Harus diketahui bahwa ada beberapa murid keluarga Luo di gerbang Luo. Jika pertempuran darah dimulai, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Di area lain, Qu yang tersenyum tipis. Dia diam-diam menyaksikan Longchen dan Long Yanzong berhadapan. Dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Memegang tablet guild, Longchen dengan dingin berkata, sekelompok sampah tidak berguna yang hanya berani membuat skema melawan orang-orang di belakang mereka. Apakah kamu berani benar-benar bertarung? Angkat tabletmu itu dan mari kita bertarung secara nyata. Longchen memegang tablet guild gerbang Luo. Setelah Long Yanzong diterima, dia juga akan dibawa ke medan perang. Pada saat ini, Longchen sudah muat dengan para idiot di depannya. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang besar. Longchen juga melihat Qu yang di kerumunan yang jauh menonton seperti rubah yang cerdik. Dia 90 persen yakin bahwa ini semua diatur oleh Qu yang mempertimbangkan temperamen eksplosif para pembudidaya api, mudah untuk memprediksi tindakan mereka. Selain itu, dengan kepala Long Yanzong dan Gu Zhen, mereka tidak bisa memikirkan skema seperti itu. Qu yang pasti menggunakannya untuk menguji keuntungan Longchen. Qu yang licik. Tanpa jaminan kemenangan yang mutlak, dia tidak akan mengambil tindakan. Orang seperti itu suka menguji seseorang sepenuhnya sebelum meluncurkan pukulan mematikan. Justru karena inilah Longchen memilih untuk mengeluarkan tantangan pertempuran darah. Jika Long Yanzong berani menerima, dia tidak akan membutuhkan Luo Bing dan yang lainnya untuk melakukan apapun. Dia akan langsung melepaskan salah satu jurus pamungkasnya untuk melenyapkan semua orang dari Heaven Melting Valley. Kali ini, dia benar-benar marah. Terkadang, orang idiot tidak pantas dikasihani karena mereka membawa masalah besar bagi orang lain. Mungkin masalah itu tidak secara langsung berakibat fatal, tapi itu akan menjadi salah satu dari banyak alasan kamu dimusnahkan di masa depan. Kembali ke benua surga bela diri, jika bukan karena banyak orang bodoh yang terus-menerus menghalanginya, maka jika dia sedikit lebih kuat, mungkin lelaki tua itu, Ku Jianying, Ling Yunzi, dan yang lainnya tidak akan mati. Roh Kepahlawanan 5 Penguasa mungkin bisa bertahan selamanya. Setelah itu, Long Chen bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak memiliki belas kasihan pada orang bodoh. Tidak akan ada yang mengajari mereka, tidak ada peringatan bagi mereka. Bisakah belas kasih mengoreksi seluruh dunia? Bisakah itu mengubah kejahatan menjadi kebaikan? Bisakah itu mengubah binatang menjadi orang suci? Long Chen bukan orang suci, dia juga tidak pernah berpikir untuk menjadi orang suci. Dia hanya orang biasa yang ingin hidup bermartabat. Jika seseorang mencoba menghentikannya dari itu, dia hanya bisa melawan. Long Chen hanya menatap Long Yan Zhong dengan dingin, menunggu jawabannya. Long Chen, aku tidak menyangka kamu menjadi perencana seperti itu. Anda benar-benar hina. Lebih dari 80% dari orang-orang lembap peleburan surga kami baru saja menjalani api surgawi yang meredam proses jiwa dan sangat lemah. Mereka tidak bisa melawan. Saya pikir Anda memiliki kebanggaan, tetapi saya tidak berharap Anda begitu tak tahu malu. Anda jelas tahu kami tidak dapat menerima tantangan Anda, namun Anda datang ke sini dengan sangat heroik untuk memulai tantangan pertempuran darah ke arah kami. Apa gunanya? Ejek Long Yan Zhong. Para pembudidaya api terus-menerus menempa jiwa mereka dengan api surgawi, dan ini secara pasif meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Tetapi metode seperti itu hanya terbatas pada pembudidaya api dan dunia abadi. Di dunia fana, kekuatan spiritual seseorang adalah bawaan dan tidak dapat ditingkatkan dengan mudah. Namun, setelah menempa jiwa mereka, mereka akan menjadi lemah selama beberapa hari. Jangankan bertarung, bahkan berdiri pun akan sulit. Mendengar ini, beberapa murid sampai pada pemahaman. Tidak heran Long Chen berani menantangnya untuk pertempuran darah serikat. Cih, kupikir Long Chen sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Tapi dia hanya datang untuk pamer. Betapa tidak berarti. Jadi itu keberanian kosong. Sungguh membuang-buang emosi. Petik 2. Banyak orang merasa jijik pada Long Chen untuk ini. Hanya Bai Shishi yang memandang jijik pada reaksi orang banyak. Meskipun dia hanya bertemu Long Chen sekali, dia bisa merasakan niat membunuh Long Chen. Dia pasti tidak datang hanya untuk menakut-nakuti orang. Long Chen juga tidak mengharapkan giliran seperti itu. Dia kecewa dan berkata, karena kamu tidak bisa menerimanya, mari selesaikan masalah dengan cara lain. Bukankah kamu ingin melawanku? Aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda bisa bertahan tiga kali melawan saya tanpa mati, saya, Long Chen, akan bunuh diri di sini di Akademi Cakrawala Tinggi. Petik 2. Apa? Setiap orang yang hadir menatap Long Chen dengan kaget. Bahkan Bai Shishi pun terkejut. Ada pertukaran. Long Chen berpikir bahwa dia bisa membunuh Long Yan Zhong dalam tiga gerakan. Harus diketahui bahwa Long Yan Zhong adalah ahli peringkat ketiga saat ini di peringkat bumi. Apalagi Long Chen, bahkan Bai Shishi tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Long Yan Zhong tertawa terbahak-bahak. Kata-kata ini benar-benar membuatnya marah. Dia akan berbicara ketika Long Chen melanjutkan. Dengan kekuatan tempurmu, kamu tidak layak melawanku. Tapi hari ini, kalian berdua benar-benar membuatku kesal. Tidak membunuh Anda akan mengecewakan Anda. Namun, sebelum pertarungan kami, kami akan memutuskan apakah pertarungan terjadi dengan duel lain atau tidak. Gu Zen, kamu sampah, keluar dari sini. Petik 2. Long Chen memandang Gu Zen. Dia mengumumkan, Tidakkah kamu merasa bahwa kamu sangat kuat? Selama Anda bisa bertahan tiga langkah melawan Mu Qingyun, maka dia akan bunuh diri di tempat. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda berani menerimanya atau tidak. Petik 2. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah, dan mereka menatap Mu Qingyun. Bab 2985 Long Chen, kamu, bahkan Luo Bing terkejut. Awalnya, ketika Long Chen menantang Heaven Melting Valley untuk pertempuran darah, dia terkejut, tetapi tidak takut. Salah satu alasannya adalah karena kepercayaannya pada Long Chen. Dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Karena dia berani melakukannya, dia pasti punya alasannya. Alasan lainnya adalah dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup. Setelah menginjakan kaki di medan perang berulang kali, dia semakin membangkitkan kemampuan surgawi garis keturunannya. Selama Long Chen bisa memblokir Long Yan Zhong, dia yakin dia bisa mengalahkan semua murid lain di Heaven Melting Valley. Namun, sekarang karena Mu Qingyun melawan Gu Zhen, hatinya terasa sesak. Itu terutama terjadi ketika hidup dan mati akan diputuskan hanya dalam tiga langkah. Gu Zhen adalah ahli nomor dua Heaven Melting Valley. Dia sangat kuat. Bahkan jika Gu Zhen tidak menggunakan cara tercela untuk memusuhi Lu Ning, Lu Ning akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Sekarang, jika Mu Qingyun tidak bisa mengalahkannya dalam tiga gerakan, dia akan bunuh diri. Itu bila. Namun, Mu Qingyun tidak menunjukkan kegugupan sedikitpun. Tatapannya benar-benar tenang saat dia menatap Gu Zhen dengan acuh tak acuh. Selama Gu Zhen dapat memblokir tiga gerakan Qingyun, dia akan bunuh diri saat itu juga. Kemudian Anda, Long Yan Zhong, akan mendapatkan kesempatan untuk melawan saya, dan jika saya tidak dapat membunuh Anda dalam tiga langkah, saya juga akan bunuh diri saat itu juga. Apakah Anda berkelahi atau tidak? Putuskan, kata Long Chen dengan dingin. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Permusuhan antara Heaven Melting Valley dan Gerbang Luo telah menyebar ke semua orang, jadi mereka semua merasa jijik dengan cara menghina Gu Zhen. Namun, Gu Zhen masih berada di peringkat 57 di peringkat bumi. Kekuatannya tidak rendah. Meskipun beberapa orang memang bisa mengalahkannya dalam tiga langkah, jumlah orang itu pasti tidak melebihi sepuluh. Mu Qingyun baru saja bergabung dengan Akademi Dalam. Baginya untuk mengalahkan Gu Zhen dalam tiga langkah praktis adalah mimpi. Hahaha, Gu Zhen tiba-tiba tertawa. Baiklah, aku menerima lamaranmu. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki gadis ini. Gu Zhen tersenyum lebar, seolah semuanya berada dalam kendalinya. Dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya. Di sisi lain, Mu Qingyun tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengeluarkan plat statusnya dan meneteskan setetes darah ke atasnya. Tanda di plat statusnya menyala. Gu Zhen melakukan hal yang sama. Krune dari kedua plat status bergabung. Setelah itu, langit bergidik dan panggung bela diri besar muncul di langit. Mu Qingyun dan Gu Zhen menghilang, muncul kembali di atas panggung. Hahaha, begitu mereka berada di panggung bela diri, Gu Zhen tertawa. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Anda ingin mengalahkan saya dalam tiga langkah. Apakah kamu sedang bermimpi? Mengapa anda tidak melihat dan melihat apa ini? Petik 2 Sebuah perisai emas muncul di tangan Gu Zhen. Perisai itu memiliki bentuk melingkar yang aneh, tampak seperti cangkang kura-kura. Cangkang penyu empat roh. Betapa tercelah, seseorang mengenalinya, dan gelombang kutukan mengikuti. The Four Spirit Turtle adalah binatang iblis peringkat tiga. Itu sangat kuat dalam pertahanan, dan para ahli biasa tidak akan repot-repot mencoba menyerangnya. Mereka akan mencoba memancingnya dengan racun, dan itu akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan cangkang penyu empat roh yang sempurna. Tidak hanya cangkang itu sendiri yang tangguh, tetapi yang paling penting cangkang itu memiliki kemampuan khusus. Cangkang yang lengkap dan sempurna dapat diaktifkan empat kali untuk memanggil pertahanan mutlak, melindungi seseorang dari semua sudut dan menarik serangan apapun ke cangkang. Itu bisa dikatakan sebagai jimat pelindung dan sangat berharga. Dengan empat aktifasi pertahanan absolutnya, dan mengingat bahwa mereka telah menyetujui pertempuran tiga pertukaran, dapat dikatakan bahwa Mu Qingyun telah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Namun, ekspresi Mu Qingyun masih tidak berubah. Dia perlahan meraih pedang di punggungnya, meraih gagangnya tanpa ekspresi. Setelah itu, dia berdiri dalam posisi itu seperti patung. Saat dia memegang pedangnya, kilatan keterkejutan muncul di mata Bai Shishi. Guzen dengan sinis mencibir, Wanita idiot, kamu sama bodohnya dengan wanita itu sebelumnya. Bocah kecil yang cantik ini Longchen tidak hanya bermain dengan tubuhmu, tetapi dia juga bermain dengan emosimu tanpa kamu sadari. Setelah mendengar ini, niat membunuh para murid dari gerbang Luo dan aliansi tak terkekang melonjak. Mulutnya benar-benar ganas. Apakah Longchen sangat terampil dalam hal itu? Biarkan saya memberitahu Anda, Anda seharusnya tidak begitu bodoh. Anda belum mencoba pria lain, jadi bagaimana Anda tahu apakah itu baik atau buruk? Sejujurnya, saya sangat ahli dalam hal itu, jadi mengapa Anda tidak mencoba saya? Bukankah wanita suka bermain-main? Guzen menjadi lebih berani saat dia melanjutkan. Guzen, diam. Ekspresi Long Yan Zong berubah. Namun, dia lupa bahwa pembentukan tahap bela diri mencegah orang-orang di dalam mendengar orang-orang di luar. Ekspresi Long Yan Zong benar-benar berubah ketika dia melihat niat membunuh muncul di wajah Bai Shishi. Semua murid aliansi Wanita Surga sudah mengepalkan senjata mereka. Kata-kata Guzen telah menyinggung orang-orang dari aliansi Wanita Surga juga. Untuk membuat marah Mu Qingyun, Guzen tidak menahan apapun dengan mulutnya. Semua tanpa menyadari bahwa jika bukan karena formasi, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh sekelompok wanita. Luo Bing dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Sekarang mereka tahu mengapa Luo Ning akan dikalahkan begitu cepat. Orang ini benar-benar tercelah. Apalagi Luo Ning dengan emosinya, bahkan Luo Bing yang tenang tidak bisa berhenti marah padanya. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Long Chen. Dia tiba-tiba merasa bahwa Akademi Cakrawala Tinggi mungkin tidak terlalu cocok untuknya. Meskipun aturan bisa melindunginya, mereka juga membatasinya. Dia merasa seperti dia tidak dapat menekan keinginannya untuk membunuh. Guzen, apakah kamu seorang pria? Jika hanya cangkang kura-kura yang kotor ini, itu akan menjadi satu hal. Tapi Anda benar-benar menyemburkan sampah seperti itu. Nenek moyangmu telah kehilangan semua wajah mereka karenamu. Long Yansong, aku tidak pernah mengira kamu adalah orang baik sebelumnya, tapi sekarang aku merasa kamu bahkan bukan manusia. Bawahan Anda adalah sampah semacam ini. Anda juga tidak bisa jauh lebih baik. Petik 2 Kutukan meletus, dan kutukan itu termasuk Long Yansong. Ekspresinya tenggelam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimana satu mulutnya bisa mengalahkan begitu banyak mulut? Apa? Gadis kecil, apakah kamu gemetar? Apakah saya menarik keinginan Anda hanya dengan beberapa kata? Hahaha, kakak akan menjagamu. Guzen semakin senang saat melihat Mu Qingyun mulai gemetar. Long Chen, Luo Bing langsung menjadi gugup. Itu benar, Mu Qingyun tidak mendengarkannya. Saya sudah menyuruhnya menutup telinganya, kata Long Chen. Meskipun Mu Qingyun gemetar, tatapannya tenang. Saat tubuhnya bergetar, seluruh tahap bela diri juga mulai bergetar. Temponya sama persis dengan tempo Mu Qingyun. Senyum Guzen membeku. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dikunci oleh keinginan yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, pedangnya keluar dari sarungnya, dan itu seperti tangisan naga. Cahaya pedang yang cemerlang merobek udara. Ketika cahaya pedang itu jatuh, cangkang penyumpat roh bersama dengan Guzen musnah. Pedang ki terus menembus seluruh formasi dan menghancurkan panggung bela diri juga. Satu-satunya sisa keberadaan Guzen adalah semburan kabut darah dan beberapa rune yang rusak. Satu gerakan. Mati. Bab 2986 Intimidasi. Semua orang menatap kaget pada Mu Qingyun. Satu pedang itu menyebabkan langit dan bumi bergetar, bersama dengan setiap ahli. Mereka belum pernah melihat pedang yang begitu menakutkan sepanjang hidup mereka. Tiba-tiba, langit bergetar dan panggung bela diri menghilang. Mu Qingyun kemudian muncul kembali di sisi Longchen, tampak sedikit pucat. Orang-orang terkejut melihat fluktuasinya menjadi sangat lemah. Dengan kata lain, barusan, Mu Qingyun telah menghabiskan seluruh energinya. Namun, hal seperti itu sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat dunia kultifasi. Seseorang perlu melakukan pemanasan dan perlahan melepaskan kekuatannya. Jika mereka menggunakan 30% dari total kekuatan tubuh mereka dalam sekejap, tubuh mereka akan menghadapi serangan balasan yang sangat besar. Konsekuensi ringannya adalah meridian mereka robek, tetapi mungkin juga tubuh mereka akan hancur berantakan. Itu seperti tukang batu yang memukul batu. Semakin besar kekuatan yang mereka gunakan, semakin besar serangan baliknya. Itu sebabnya pengrajin menggunakan palu yang terbuat dari kayu lunak, bukan kayu keras. Itu untuk menetralisir sebagian dari serangan balik itu. Bagi kebanyakan pembudidaya, mereka hanya bisa menggunakan senjata lunak jika mereka ingin mampu melepaskan setengah dari total energi mereka dalam satu pukulan tanpa melukai diri mereka sendiri. Namun, senjata lunak semacam itu sangat sulit digunakan. Satu kesalahan dan mereka akan mati di tangan mereka sendiri. Bahkan untuk senjata lunak itu, setengah dari kekuatan mereka akan menjadi batasnya. Murid-murid ini belum pernah mendengar tentang seseorang yang mampu melepaskan energi total mereka dalam sekejap dan bertahan. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa menatap kagum pada Muking Yun. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Muking Yun mungkin pucat, tapi dia menatap Long Chen dengan penuh semangat. Saudara San, saya melakukannya. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Tidak buruk. Sayangnya, kontrol Anda masih belum mencapai level yang cukup tinggi. Masih ada beberapa kekurangan dengan koneksi Anda ke pedang Anda, sehingga Anda tidak dapat sepenuhnya melakukan sinkronisasi dengannya. Jika fluktuasi mental Anda sepenuhnya menjadi satu dengan pedang Anda, tidak ada jejak kekuatan pedang Anda yang akan bocor. Pada saat itu, panggung bela diri tidak akan dihancurkan. Sebaliknya, itu akan dipotong menjadi dua bersama dengan formasi. Petik 2. Semua orang memandang Long Chen dengan kaget. Pedang mengerikan milik Muking Yun itu sebenarnya masih cacat di mata Long Chen. Kakak perempuan King Yun sangat luar biasa. Kalau begitu, tidak bisakah kamu masuk ke sepuluh besar peringkat bumi? Zong Ling mendukung Muking Yun dengan penuh semangat. Long Chen tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Langkah itu bernilai kecil dengan sendirinya. Itu tidak bisa digunakan di medan perang yang sebenarnya. Di mana Anda akan menemukan orang idiot seperti Gu Zen yang akan bekerja sama dengan Anda seperti itu. Siapa yang hanya akan berdiri di sana dan membiarkan Anda mengumpulkan kekuatan dalam pertempuran hidup dan mati? Langkah itu tidak banyak berguna melawan orang lain. Hanya orang idiot seperti Gu Zen yang menghabiskan seluruh waktunya untuk menghinamu sehingga kamu marah yang akan terbunuh. Dengan telinga Anda tertutup, Anda bahkan tidak mendengarnya. Tetapi dia benar-benar berpikir bahwa Anda gemetar karena marah, dan Anda tidak beresonansi dengan pedang Anda. Pada akhirnya, dia hanya mati karena kebodohannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, semua orang menyadari kebenarannya. Bukan hanya Gu Zen yang tertipu. Mereka juga mengira bahwa gemetaran Muking Yun berasal dari kemarahan. Alasan mengapa orang begitu bodoh adalah karena mereka tidak mengerti apa itu rasa hormat. Itu sebabnya Anda tidak boleh menindas orang lain. Terkadang, Anda mungkin memilih untuk menargetkan seseorang yang bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Long Chen melirik ke arah Long Yan Zong yang suram. Bawahannya yang paling cakep baru saja terbunuh. Selanjutnya, pedang Muking Yun benar-benar menakutkan. Jika pedang itu ditujukan padanya, dia juga tidak tahu apakah dia bisa menerimanya. Long Chen tiba-tiba fokus pada Chu Yang, yang bersembunyi di antara kerumunan. Dengan senyum menghina, dia dengan acu-ta'acu berkata, Chu Yang, kamu benar-benar berbahaya. Jadi Anda tahu cara menggunakan idiot, dan idiot akademi sebenarnya bersedia digunakan oleh Anda. Mengapa mengambil keuntungan dari kebodohan orang lain seperti itu? Jika Anda memiliki kemampuan nyata, mengapa tidak menggunakannya secara terbuka? Menjadi begitu berbahaya membuat orang lain memandang rendah Anda. Apakah kamu tidak menjadi orang kecil yang menilai seorang bangsawan? Permusuhan Anda dengan heaven melting valley diketahui semua orang. Membuang air kotor pada orang lain seperti ini benar-benar perilaku orang kecil. Chu Yang melambai padanya sambil tertawa. Dulu aku meremehkanmu, tapi sekarang aku lebih memandang rendah dirimu. Setelah melakukan sesuatu, Anda bahkan tidak berani mengakuinya. Apakah keluarga Chu tidak punya nyali sama sekali? Long Chen menoleh ke Long Yan Zhong. Kamu beruntung. Tujuan saya hari ini adalah untuk membunuh semua orang di heaven melting valley. Tetapi surga membantu Anda, jadi saya tidak berhasil. Karena saya tidak bisa menarik Anda sampai ke akar-akarnya, saya hanya bisa menerima hal terbaik kedua. Membunuh Guzen dapat dihitung sebagai membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Aku tahu masih banyak idiot lain di akademi. Jika Anda ingin terus bermain dengan bos Long San, maka bos Long San akan menemani Anda. Namun, saya suka menjadi besar, dan saya tidak tertarik pada pertengkaran kecil. Jika Anda merasa jalur kultifasi terlalu membosankan dan ingin bereinkarnasi, saya menyambut Anda untuk terus memprovokasi saya. Setelah mengatakan itu, Long Chen pergi bersama Luo Bing, Mu Qingyun, dan yang lainnya. Kata-kata yang mendominasi itu terus menggantum di udara. Long Chen, bukankah ada juga pertempuran di antara kita? Apakah kamu melarikan diri? Long Yan Zhong berteriak marah pada sosoknya yang mundur. Hari ini, wakil pemimpin Heaven Melting Valley dimusnahkan oleh Mu Qingyun tanpa nama. Itu adalah tamparan besar di wajah mereka. Jika semuanya berakhir begitu saja, moral guilt akan hancur. Satu-satunya cara Long Yan Zhong bisa memikirkan untuk memenangkan kembali reputasinya adalah mengalahkan Long Chen di sini. Apakah kamu idiot? Apa kepalamu patah? Bos San sudah mengatakan bahwa Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Pertarungan kedua antara kalian hanya akan dimulai jika Gu Zhen bisa bertahan dari tiga gerakan. Jika kamu tidak menyukainya, pergilah ke dunia bawah dan seret Gu Zhen kembali, jawab Li Kai dengan nada menghina. Sebenarnya, Long Chen telah menghitung banyak hal. Dia telah menggunakan dirinya untuk memancing Gu Zhen. Bahkan jika Gu Zhen sepuluh kali lebih kuat dari yang diharapkan, dia tidak akan bisa lepas dari nasibnya yang dimusnahkan oleh pedang itu. Namun, untuk membunuh Long Yan Zhong di depan semua orang dalam tiga gerakan pasti akan membutuhkan dia menggunakan beberapa kartu trufnya. Mengekspos itu hanya untuk Long Yan Zhong tidak layak baginya. Long Chen, apakah kamu takut? Saya bisa menyingkirkan perjanjian tiga langkah. Mari kita bertarung dengan adil, teriak Long Yan Zhong. Semua orang memandang Long Chen sekali lagi dengan antisipasi. Dikatakan bahwa Long Chen sangat kuat, tetapi setelah bergabung dengan Akademi Dalam, sepertinya dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan Bai Xi Xi menatapnya. Terakhir kali, Long Chen telah merencanakan buaya iblis api peledak sampai mati. Dia sepenuhnya mengandalkan tipuan dan bukan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan dia ingin tahu seberapa kuat dia. Di dalam Akademi Dalam, hanya ada dua orang yang tidak bisa dia lihat. Sekarang, Long Chen tambahan telah muncul, dan dia ingin melihat seberapa kuat dia. Jika kamu merasa seperti aku takut, perlakukan aku sebagai ketakutan. Anda dapat terus memprovokasi saya. Adapun saya, saya dengan sabar menunggu pertempuran darah Guild Heaven melting vali anda dengan kami. Long Chen tidak melihat ke belakang. Dia pergi dengan semua orang, tetapi kata-katanya membuat orang bergetar. Adapun murid-murid Heaven melting vali, mereka bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa takut dari wajah mereka. Bab 2987 Kata-kata Sopan Orang ini benar-benar sombong. Menonton Long Chen pergi, salah satu murid aliansi wanita surga angkat bicara. Dia bahkan menakuti saudara perempuan magang senior King Ching. Sepertinya dia tidak peduli dengan aliansi wanita surga kita, dengus murid lain. Yue King Ching telah memprovokasi Long Chen di pavilion Kitab Suci Surgawi. Setelah Long Chen kebobolan, dia mendesaknya untuk lebih, membuatnya marah. Akibatnya, dia ditakuti olehnya, menyebabkan murid-murid aliansi wanita surga berpikir bahwa Long Chen memprovokasi mereka. Hari ini, bahkan tanpa harus melakukan apapun secara pribadi, Long Chen telah berhasil menekan guild peringkat ketiga. Oleh karena itu, mereka tidak senang. Hef, Tuan Muda Changcuan sudah lama tidak berada di Akademi Dalam. Jika dia ada di sini, mengingat betapa mendominasinya dia, Long Chen pasti akan menggantikannya. Petik 2. Baiklah, jangan bicara di belakang orang. Sedang pergi, Bai Shishi mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyukai gosip di belakang seperti ini. Kerutan itu menyebabkan semua murid itu menutup mulut mereka. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengikuti Bai Shishi pergi. Murid-murid lainnya yang hadir juga tersebar. Berita tentang Muking Yun membunuh Guzen dalam satu gerakan dengan cepat menyebar. Seorang murid yang baru saja bergabung dengan Akademi Dalam telah membunuh peringkat 57 di peringkat bumi, seseorang yang telah mengalami tantangan yang tak terhitung jumlahnya dan yang peringkatnya tidak pernah turun di luar enam puluhan begitu dia sampai di sana. Meskipun mulut Guzen penuh kebencian, orang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatannya tidak palsu. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi wakil pemimpin Heaven Melting Valley. Ketenaran Muking Yun melonjak, tak terhitung orang yang hafal nama ini. Selanjutnya, setelah membunuh Guzen, dia secara alami mengambil peringkatnya, menjadi peringkat 57. Namun, dibandingkan dengan pertempuran itu, orang-orang lebih mengantisipasi pertempuran Long Chen dan Long Yanzhong. Ketenaran Long Chen telah menyebar setelah pertempurannya dengan Chu Kuang. Meski begitu, setelah memasuki Akademi Dalam, saat dia menyebabkan beberapa gelombang kecil, dia tampak rendah hati. Tidak ada pertempuran raksasa nyata yang meletus. Oleh karena itu, orang-orang semakin penasaran dengan kekuatannya. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk menantang peringkat 3 Heaven Melting Guild ke pertempuran darah hanya dengan sekelompok pendatang baru? Sayangnya, mereka tidak bisa melihat Long Chen bertarung kali ini. Begitu banyak orang berpikir bahwa ini hanya keberanian kosong dan dia hanya menggunakan kekuatan Muking Yun untuk melakukan tindakan yang luar biasa. Hanya sebagian kecil yang percaya bahwa Long Chen benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan bahwa orang seperti dia tidak akan hanya pamer dan menggunakan kehidupan orang lain sebagai lelucon. Semua jenis diskusi dan tebakan menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Ini benar-benar mengguncang orang. Long Chen benar-benar orang gila yang akan mempertaruhkan nyawa tanpa mengedipkan mata. Itu membuat beberapa orang memandang rendah dirinya. Namun, mereka yang ingin memujinya secara bertahap meninggalkan pemikiran itu. Long Chen bahkan tidak peduli dengan Long Yanzong. Jika mereka berani menentangnya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Itulah tepatnya tujuan Long Chen, untuk menakut-nakuti orang bodoh yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia tidak bisa membiarkan mereka menyanyiakan waktunya yang berharga. Pada saat semua orang kembali ke markas gerbang Luo, Luo Ning telah bangun, tapi dia masih sangat lemah. Ketika dia mengetahui bahwa Muking Yun telah membunuh Guzen, dia tidak menunjukkan banyak emosi. Long Chen kemudian memberi semua orang pandangan untuk pergi, sehingga dia sendirian dengan Luo Ning. Melihat dia tersenyum, Luo Ning dengan marah berkata, Apa yang kamu tersenyum? Apa kau menertawakanku? Mata Luo Ning memerah. Dia buru-buru berbalik, menahan air mata. Tidak, aku tidak menertawakanmu. Saya baru tahu bahwa saya benar-benar menyukai Anda, kata Long Chen. Pergi ke sana, Luo Ning tersipu. Jangan salah paham, aku hanya mengatakan bahwa aku menyukai karaktermu. Long Chen mengangkat tangannya dengan polos. Hentikan, kamu sudah meremehkanku, dan aku, Luo Ning tidak tahan lagi. Menutupi wajahnya dengan tangannya, dia menangis. Luo Ning adalah orang yang keras kepala, dan setelah dipermalukan oleh orang lain kali ini, alih-alih membalas dendam, dia hanya membuat lebih banyak penghinaan pada dirinya sendiri dan akhirnya terluka parah. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan perasaannya di dalam. Tidak peduli seberapa keras dia muncul di luar, hati batinnya tidak dapat menahan dampak ini. Long Chen kemudian mengambil kursi dan duduk, hanya duduk menjaganya tanpa mengatakan apa-apa. Setelah menangis, Luo Ning telah melampiaskan sedikit. Melihat Long Chen hanya menatapnya, gelombang kekesalan lain menyapu dirinya. Apakah kamu merasa sangat bodoh? Tanya Long Chen dengan tenang. Apakah aku memintamu untuk peduli? Luo Ning mengamuk. Kenapa aku harus? Anda sama seperti saya. Kami berdua sangat bodoh, dan sering melakukan hal-hal bodoh, kata Long Chen sambil tersenyum. Siapa yang akan mempercayaimu? Anda seperti rubah tua yang cerdik. Aku hanya seorang idiot yang tidak memiliki otak atau kekuatan bela diri. Setidaknya kamu melihat dirimu dengan jelas. Sebuah teko terbang dan Long Chen merunduk, menyebabkannya pecah berkeping-keping di dinding. Apakah kamu mencoba untuk berkelahi denganku? Marah Luo Ning. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Aku datang untuk menasihatimu. Kamu datang untuk menasihatiku untuk bunuh diri. Long Chen hampir tertawa. Dia kemudian membuang senyumnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku benar-benar tidak punya niat untuk mengejekmu. Saya sering melakukan hal-hal bodoh juga, dan saya bersumpah kepada surga bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kamu melakukan hal-hal bodoh ketika kamu sangat pintar. Aku tidak percaya padamu. Luo Ning menatapnya dengan ragu. Melakukan hal-hal bodoh tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Ini ada hubungannya dengan karakter. Adapun karakter, itu adalah sesuatu yang sulit untuk diubah. Misalnya, jika saya adalah orang di posisi Anda, saya akan membuat pilihan yang sama seperti Anda. Bahkan, dengan emosi saya, saya mungkin langsung membunuhnya sebelum tahap bela diri dibuka, kata Long Chen. Mendengar itu, ekspresi Luo Ning melunak. Long Chen kemudian melanjutkan, seorang penatua yang sangat saya hormati pernah mengatakan kepada saya bahwa orang yang melakukan hal-hal bodoh mungkin tidak tumbuh menjadi luar biasa, tetapi mereka yang tidak berani melakukan hal-hal bodoh pasti tidak akan memiliki prospek masa depan. Jika seseorang dapat mempertahankan penalaran dan rasionalitas mereka untuk segala hal, maka mereka bahkan tidak akan menjadi manusia. Setelah kehilangan dao manusia, bagaimana Anda bisa memolah dao surgawi? Ini adalah kata-kata yang sering dikatakan orang tua itu kepada murid-murid sekte pertempuran pemisah surga. Yang mengkhawatirkan bukanlah seseorang yang menyebabkan masalah, tetapi seseorang yang tidak berani menimbulkan masalah. Pada awalnya, Long Chen tidak terlalu peduli dengan kata-kata ini. Namun, setelah bertahun-tahun, dia mengerti betapa benarnya lelaki tua itu. Melihat ke belakang, dia terlalu benar. Kamu tahu bagaimana menasihati orang? Luoning tiba-tiba tersenyum, merasa seperti beban berat pada dirinya telah sangat meringankan. Itu bukan saran tapi fakta. Anda pikir saya pintar karena Anda tidak melihat saya ketika saya bodoh. Tetapi setiap orang telah melakukan hal-hal bodoh. Misalnya, apa yang salah dengan kepala keluarga Luo Anda yang tiba-tiba memerintahkan agar wanita dalam keluarga tidak boleh menikah dengan orang luar? Bukankah itu omong kosong? Long Chen berbicara dengan santai, tetapi ada kilatan di matanya. Bab 2988 Raja Abadi Xicuan Luo Ning tiba-tiba mendiamkan Long Chen, memelototinya. Dia berbisik, ada begitu banyak murid keluarga Luo di sini. Jika mereka mendengar Anda mengatakan ini, mereka akan langsung menjadi bermusuhan. Petik 2 Tidak apa-apa, aku hanya berbicara denganmu. Hanya kami berdua, dan kami bukan orang luar. Saya ingin tahu mengapa keluarga Luo Anda tiba-tiba membuat aturan seperti itu. Apakah ada sesuatu yang memprovokasi kepala keluargamu? Tanya Long Chen. Luo Ning ragu-ragu. Melihat sekeliling, dia akhirnya berbisik. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu tidak bisa memberitahu siapapun, terutama kakak perempuanku. Mata Long Chen cerah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan dia mengangguk. Aku bersumpah demi langit untuk menjaga rahasia ini. Jika saya menghianati sumpah ini, biarkan saya disambar petir lima warna. Sumpah ini tidak ada artinya bagi Long Chen. Langit sering menyambarnya dengan kilat lima warna. Baik. Kepala keluarga kami adalah ahli paling luar biasa yang muncul dalam puluhan ribu tahun terakhir di keluarga Luo kami. Petik 2 Seperti yang diharapkan Long Chen, hati Luo Ning murni. Dia tidak punya rencana dan tidak bisa menyimpan rahasia. Begitu dia bertanya, dia seperti saringan yang membocorkan segalanya. Kepala keluarga Luo saat ini adalah Luo Zichuan, dan dia menjadi raja abadi pada usia 40 tahun. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk berjuang, menghapus segala ancaman terhadap keluarga Luo. Dapat dikatakan bahwa selain kepala keluarga generasi pertama, dia telah berkontribusi paling banyak kepada keluarga Luo dalam semua sejarah keluarga. Meskipun sejarah keluarga Luo panjang, pada saat mencapai era Luo Zichuan, mereka mulai bergetar. Mereka dikelilingi oleh musuh dan krisis. Keluarga Luo telah menjadi sasaran banyak musuh. Apa yang mereka ungkapkan di luar hanya untuk menakut-nakuti orang lain, tetapi sebenarnya, satu pertempuran besar dan mereka akan terlihat dan akan runtuh. Berbagai kekuatan besar di sekitar mereka telah diintimidasi oleh mereka. Mereka menatap mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya, tetapi mereka juga tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Mereka diam-diam menekan keluarga Luo. Ketika Luo Zichuan masih muda, keluarga Luo jatuh ke dalam krisis. Berbagai kekuatan besar di sekitar mereka tampaknya telah melihat kelemahan mereka dan mulai melahap wilayah dan bisnis keluarga Luo. Keluarga Luo tidak bisa menolak mereka semua. Mereka mulai mundur sambil berkeliling meminta bantuan. Namun, ketika suatu negara lemah, sekutunya melarikan diri. Sekutu dan pendukung lama keluarga Luo tidak membantu. Sebaliknya, mereka bergabung dengan musuh-musuh mereka. Melakukan yang terbaik untuk melawan, keluarga Luo kehilangan murid yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Di lingkungan seperti inilah Luo Zichuan dibesarkan. Pada usia 10 tahun, dia sudah menginjak medan perang. Setelah lolos dari kematian berkali-kali, dia mengaktifkan garis keturunan leluhurnya, dan dikatakan bahwa garis keturunannya mengalami perubahan karena beberapa kesempatan. Dia kemudian menghabiskan 30 tahun melawan semua pihak, merobek kekuatan-kekuatan yang berani menyerang wilayah keluarga Luo dan memusnahkan mereka. Selama 30 tahun ini, sungai darah mengalir. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meminta perdamaian, tetapi Luo Zichuan mengabaikannya, malah menghapusnya sampai ke akarnya. Beberapa kekuatan yang kuat juga mengancam mereka untuk ini, tetapi Luo Zichuan menolak untuk tunduk. Dia langsung mengatakan bahwa mulai dari generasinya, keluarga Luo akan mati berdiri. Mereka tidak akan hidup berlutut. Siapapun yang ikut campur dipandang sebagai musuh bebuyutan keluarga Luo. Kecuali mereka bisa memusnahkan seluruh keluarga Luo, maka selama ada satu anggota keluarga Luo yang masih hidup, mereka akan melawan generasi demi generasi. Ketangguhan semacam ini menyinggung banyak kekuatan, tetapi pada akhirnya, kekuatan itu tidak dapat menghentikan pembalasan keluarga Luo. Para ahli keluarga Luo mendatangkan malapetaka pada mereka yang telah melahap wilayah dan bisnis mereka. Setelah merebut kembali semua yang telah hilang, keluarga Luo mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan pertempuran Luo Zichuan telah meningkatkan karakternya yang sangat keras kepala. Oleh karena itu, aturan yang dia tetapkan dilihat dengan sungguh-sungguh oleh seluruh keluarga Luo, tanpa ada yang berani menolak. Ajaran dalam keluarga Luo sangat ketat. Luo Zichuan memiliki tiga istri tetapi hanya memiliki dua putra dan satu putri. Selanjutnya, mereka semua berasal dari satu ibu. Luo Zichuan membesarkan anak-anaknya dengan lebih ketat, dengan standar tinggi bagi mereka. Harus diketahui bahwa Luo Zichuan hanya menikah dan memiliki anak setelah mencapai alam Raja Abadi. Dengan demikian, anak-anaknya sangat berbakat, terutama putrinya Luo Ning Suang. Bakatnya bahkan lebih besar dari dua kakak laki-lakinya, dan dia pasti memenuhi syarat untuk mencapai alam Raja Abadi juga. Putrinya ini sangat disayangi dan dicintai, tetapi dia juga sangat ketat dengannya. Lebih jauh lagi, putrinya ini tidak hanya mewarisi kekuatan ayahnya. Dia juga mewarisi kekeras kepalaannya. Di hadapan ayahnya yang keras, dia sering menentangnya dan tidak menyerah meskipun banyak hukuman. Ada banyak waktu ketika Raja Abadi Zichuan bergetar karena marah karena dia. Pada titik tertentu, dikatakan bahwa ayah dan anak perempuannya bertengkar, dan kemudian Luo Ning Suang tiba-tiba menghilang. Rupanya, dia telah mencuri salah satu jimat dunia bawah Raja Zichuan, turun ke pesawat yang lebih rendah untuk berpetualang dengan sekelompok murid lain dari dunia abadi. Kemarahan immortal King Zichuan menggelegar. Dia langsung memberi perintah untuk mengejarnya, tetapi begitu di pesawat yang lebih rendah, kelompok itu berpisah, setiap orang pergi ke arah mereka sendiri, jadi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sama seperti itu, lebih dari 20 tahun berlalu. Suatu hari, Luo Ning Suang tiba-tiba kembali. Bahkan setelah bertahun-tahun berpisah, ketika ayah dan anak perempuan bertemu sekali lagi, pertengkaran yang lebih buruk meletus. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Ning Suang telah menikah dan memiliki anak di dunia bawah, Raja Abadi Zichuan sangat marah. Dengan memiliki anak sedini mungkin, Luo Ning Suang telah menyianyikan bakatnya yang luar biasa. Harus diketahui bahwa orang hanya akan mulai memiliki anak ketika basis kultivasi mereka telah mencapai batas. Semakin besar basis kultivasi orang tua, semakin besar bakat anak-anak mereka. Namun, semakin tinggi basis kultivasi mereka, semakin banyak tahu surgawi akan membatasi mereka, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Dengan demikian, beberapa ahli bisa menikah selama ribuan tahun tanpa memiliki anak. Ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki anak dengan begitu mudah, Raja Abadi Zichuan sangat marah sehingga dia langsung memerintahkannya untuk dilemparkan ke tanah yang sangat dingin, mengatakan bahwa dia bisa merangkak keluar hidup-hidup dari sana atau mati begitu saja. Itu, Long Chen mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar ini. Ibunya benar-benar diperlakukan seperti penjahat. Dia mendengarkan saat Luo Ning melanjutkan ceritanya. Luo Ning Suang terlempar ke tanah yang sangat dingin, tetapi tanpa diduga, dia keluar sendiri. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memolah tubuh energi es dan bahkan menaklukkan tuan tanah itu, Nagaro SS, mengubahnya menjadi kudanya. Setelah keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke keluar gacu. Aliran darah kemudian membaptis tiga benteng keluar gacu. Jutaan murid mereka terbunuh. Namun, dia juga akhirnya mengganggu para ahli keluar gacu. Pada akhirnya, satu naga dan satu orang membantai jalan keluar dari pengepungan keluar gacu, meninggalkan jalan berdarah di belakang mereka. Dikatakan bahwa dia terluka parah setelah pertempuran itu dan diburu oleh keluar gacu. Namun, naga rohnya terlalu cepat, dan para pengejarnya tidak dapat mengejarnya. Dia kemudian menghilang, dan tidak ada kabar tentang dia selama lebih dari 20 tahun. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihatnya di domain lain atau bahwa dia telah menciptakan kekuatannya sendiri, tetapi Luo Ning tidak mengetahui detail itu. Sejak masalah Luo Ning Suang, Raja Abadizicuan memberi perintah bahwa semua wanita dari keluarga Luo harus tinggal di dalam keluarga dan tidak diizinkan menikah di luar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tahu di domain apa dia sekarang? Tanya Long Chen, melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi gagal menjaga suaranya agar tidak sedikit bergetar. Saya tidak tahu, tetapi para tetua dalam keluarga harus menyadarinya, kata Luo Ning. Long Chen mengepalkan tinjunya, ibunya tidak tahu apakah dia masih hidup. Dia pasti tersiksa setiap hari. Dia harus tumbuh dengan cepat. Tepat pada saat ini, ketukan datang dari pintu, dan Luo Bing berjalan kembali. Melihat bahwa Luo Ning tampak hidup, dia menghela nafas lega. Murid akademi dalam mulai berkumpul. Sepertinya mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Kita harus bergegas. Bab 2989 Tanah Abadi Jialin Alun-alun akademi bagian dalam dipenuhi dengan lautan manusia. Hampir semua murid akademi dalam telah tiba, dan lokasi tempat mereka berdiri dipilih dengan cermat berdasarkan peringkat guild mereka. Gerbang Luo tidak pergi ke Medan Perang Iblis dalam beberapa hari, jadi mereka telah jatuh ke peringkat 39. Adapun aliansi tidak terkekang, mereka berada di peringkat 97 dan juga berada di posisi terdepan. Namun, Long Chen tidak bersama mereka. Dia bersama para instruktur. Yang mengejutkan adalah Long Chen berdiri di antara para master surga. Harus diketahui bahwa institut dewa hanya memiliki 4 guru surga. Institut abadi hanya memiliki 6, dan itu adalah yang terbanyak dari semua institut di akademi. Akademi memiliki lebih dari 30 institut tetapi kurang dari 100 master surga. Beberapa institut hanya memiliki 1 guru surga, karena ujiannya benar-benar bisa disebut sulit. Bahkan, dikabarkan bahwa ujian harus diawasi secara pribadi oleh dekan. Itu adalah tingkat kesulitan yang menantang surga. Semua instruktur itu adalah orang tua berambut putih, jadi Long Chen tampak sangat mencolok di antara mereka. Long Chen awalnya berdiri di antara instruktur peringkat manusia, tetapi Tuan Surga Yun yang telah memanggilnya untuk berdiri di sampingnya. Long Chen berusaha bersikap rendah hati dengan banyak orang di sini, tetapi dia ditarik dengan paksa, menyebabkan semua orang menatapnya dalam keheningan yang tercengang. Bahkan Bai Shishi tercengang. Luo Bing, Mu Qingyun, dan yang lainnya semua tercengang. Kapan Long Chen menjadi master surga? Bahkan instruktur lain tidak berani mempercayai mata mereka. Ditatap oleh begitu banyak orang, Long Chen merasa tidak wajar. Tapi sekarang dia ada di sini, dia tidak bisa pergi. Dia hanya berdiri di sana, bertindak acuh-ta'acuh. Jutaan murid telah berkumpul bersama dengan para instruktur. Berbagai ahli akademi ada di sini. Long Chen melihat Chu Huai Ren, hakim kepala, serta banyak ahli yang tidak dia kenal. Berdasarkan jubah mereka, mereka tampaknya berada di level kepala institut. Fakta bahwa semua toko ini berkumpul mengguncang Long Chen. Hanya apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, seorang tetua melangkah maju dan mengumumumkan, Pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah wakil dekan. Adapun nama saya, saya tidak akan menyebutkannya karena tidak ada dari Anda yang berani mengatakannya. Petik 2. Long Chen hampir tertawa. Pria tua berwajah kaku ini sebenarnya cukup lucu. Tapi memang benar, tidak ada yang berani menyebut namanya bahkan jika mereka mengetahuinya. Kami telah mengumpulkan semua orang hari ini karena ada hal penting untuk diumumkan. Saya akan mencoba untuk membuatnya singkat, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam prefektur surga bela diri kami terletak tanah abadi yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ini adalah bintang independen yang melintasi celah-celah di antara bidang-bidang. Ia melewati prefektur surga bela diri kita sesekali, tetapi gerakannya tidak selalu stabil. Kadang-kadang datang setiap tiga tahun sekali, kadang-kadang sekali setiap beberapa dekade. Apa yang saya katakan adalah bahwa itu akan muncul sekali lagi. Menurut perjanjian enam sekutu, para murid dari enam kekuatan utama semuanya bisa masuk. Tanah abadi ini dapat dianggap sebagai dunia planarnya sendiri dari era kuno. Untuk beberapa alasan, ras manusia yang tinggal di dalamnya tiba-tiba menghilang, tetapi mereka meninggalkan warisan tertentu. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki beberapa buku tebal yang diperoleh dari tanah abadi itu. Kemudian mereka diterjemahkan oleh akademi dan diberikan kepada semua orang untuk berkultivasi. Misalnya, Stary River of the Sky Art milik instruktur Long Chen diperoleh dari tanah abadi itu. Wakil dekan secara khusus memandang Long Chen. Ini mengejutkan semua orang. Bahkan wakil dekan menerima Long Chen berdiri di antara para master surga. Dengan kata lain, dia tidak berdiri di tempat yang salah. Long Chen sendiri terkejut. The Stary River of the Sky Art adalah sesuatu yang dia gunakan untuk menipu orang lain dan menutupi seni tubuh Hegemon bintang 9. Setelah pertempurannya dengan Chu Kuang, dia tidak pernah mempelajarinya lagi. Itu karena dia tidak mampu berlatih teknik ini. Ketika orang lain menggunakan kekuatan astral mereka, itu hanya kekuatan satu bintang. Meskipun begitu, slip up dapat dengan mudah menyebabkan ledakan tubuh. Namun, ketika dia menggunakannya, itu langsung mengaktifkan kekuatan semua 108 ribu bintang. Terakhir kali, dia hampir mati. Lebih jauh lagi, dia terus merasa bahwa Stary River of the Sky Art agak terhubung dengan seni tubuh Hegemon bintang 9. Seolah-olah itu adalah penyederhanaan seni tubuh Hegemon bintang 9. Pakar misterius itu mengatakan bahwa tanpa memadatkan bintang ketujuh, dilarang menggunakan kekuatan astral kosmos. Dengan kata lain, Long Chen akan dapat menggunakan kekuatan semacam ini di masa depan, tetapi tidak sekarang. Mendengar bahwa teknik ini berasal dari tanah abadi ini, Long Chen tertarik. Mungkin dia mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang seni tubuh Hegemon bintang 9 juga. Wakil Dekan melanjutkan, ketika tanah abadi ini ditemukan, ada prasasti yang rusak dengan banyak karakter abadi kuno. Namun, karena usia mereka, ukirannya tidak jelas. Hanya dua karakter yang bisa dikenali secara samar, Jialin. Jadi, tempat itu disebut tanah abadi Jialin. Setelah tanah abadi Jialin ditemukan, itu bersama-sama dikendalikan oleh sembilan kekuatan utama, dan Akademi Cakrawala Tinggi adalah salah satunya. Setelah bertahun-tahun, hanya enam dari kekuatan itu yang tersisa, dan hubungan kami tidak begitu bersahabat. Jadi, setiap kali tanah abadi Jialin terbuka, badai darah meletus. Membunuh orang untuk harta adalah kejadian umum di dalam. Namun, ada banyak peluang di dalam yang sangat menarik. Jika Anda bisa mendapatkan harta di dalamnya, Anda dapat menyimpannya untuk diri Anda sendiri atau menawarkannya ke Akademi dengan imbalan harta lain dengan nilai yang sama. Dunia kultivasi adalah dunia di mana bahaya dan peluang ada bersama-sama. Yang kuat bangkit dari yang lemah. Ini adalah dunia yang kejam. Enam kekuatan utama telah membuat kesepakatan bahwa setiap permusuhan yang terjadi di dalam tanah abadi Jialin terbatas pada tanah abadi Jialin dan tidak akan dikejar di luarnya. Dengan kata lain, jika Anda terbunuh di dalam, Akademi tidak akan membalas dendam untuk Anda sesudahnya. Setiap murid dapat memilih apakah mereka ingin memasuki tanah abadi Jialin atau tidak. Akademi tidak akan memaksakan apapun. Semua orang harus memikirkan ini. Namun, terserah pada guild untuk mendaftar. Rincian lebih lanjut akan diberikan kepada mereka yang mendaftar. Karena betapa pentingnya masalah ini, izinkan saya memberi Anda satu peringatan terakhir. Wakil dekan pergi setelah mengatakan itu. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia tidak memberi mereka sesuatu yang berguna untuk digunakan, bukan? Apakah itu? Begitu dia pergi, para murid meledak dengan penuh semangat. Surga, aku benar-benar mengejar tanah abadi Jialin generasi ini. Terus, dengan kekuatanmu, jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah kembali. Kekuatan bukanlah segalanya. Terkadang keberuntungan lebih penting. Para murid mulai mendiskusikan berbagai hal dengan keras seperti segerombolan lebah. Semuanya, ini adalah informasi kami tentang tanah abadi Jialin. Kepala berbagai guild harus datang dan mengambil salinannya, kata seorang penatua. Tidak dibutuhkan. Semua orang dari aliansi wanita surga akan berpartisipasi. Suara Baishishi menenangkan kerumunan. Dia melihat ke arah semua orang dan berkata, saya juga harus menyebutkan bahwa jika Anda ingin memasuki tanah abadi Jialin, jangan berharap orang lain membantu Anda. Ini adalah tempat tanpa hukum, medan perang sejati. Musuhmu akan menjadi pembudidaya, bukan makhluk iblis yang tidak berotak. Petik 2. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukankah membunuh orang jauh lebih sederhana daripada membunuh makhluk iblis? Sekelompok pria sepertimu tidak akan takut dengan ini, kan? Tepat pada saat ini, suara arogan liar terdengar, memukau semua orang. Seseorang berani menentang ahli peringkat pertama dari peringkat bumi. Semua orang menoleh. Itu adalah pria berwajah putih yang fitur awet mudanya bahkan belum berkurang. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa dia jelas tidak berusia 20-an tetapi telah mencapai alam api surgawi pertengahan. Siapa itu? Bab 2.990 Bai Xiaole Seseorang berani menentang kecantikan nomor satu di akademi. Bahkan Long Chen terkejut. Apakah orang ini adalah tuan muda legendaris Changchuan? Namun, orang ini tampak terlalu muda. Dia cukup tampan, tetapi dia memberikan perasaan seperti anak besar, memiliki ekspresi pemberontak. Begitu dia muncul, ekspresi murid-murid aliansi wanita surga menjadi aneh. Bai Xi Xi tampak dingin. Dia kemudian mendengus, mengabaikannya, dan tanpa pandangan kedua, pergi bersama orang-orangnya. Melihatnya pergi, pria itu menjadi semakin arogan, menatap kesekeliling pada semua murid dan dengan jijik berkata, sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu sebenarnya ditakuti oleh seorang wanita. Anda telah kehilangan martabat pria. Bahkan para instruktur memandangnya dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak memarahinya. Mereka hanya di sini untuk memberikan pelajaran kepada para murid yang ingin berpartisipasi. Bahkan jika itu hanya pelajaran di menit-menit terakhir, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup sedikit. Tuan surga, siapa orang ini? Bisik Long Chen. Surga guru Yun yang tersenyum sedikit. Siapa dia tidak penting? Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa memukulinya jika Anda mau. Selama kamu tidak memukulinya sampai mati, tidak ada yang akan peduli. Long Chen bahkan lebih bingung. Ada orang seperti itu. Akademi benar-benar dipenuhi dengan keajaiban. Melihat instruktur lain sibuk menghitung jumlah orang, Long Chen tidak ingin hanya berdiri secara acak di sana seperti orang bodoh. Dia akhirnya berjalan ke sisi Luo Bing. Luo Bing dan Mu Qingyun sama-sama menunggunya. Anak kecil, kamu Long Chen. Long Chen akhirnya berjalan lebih dekat ke pria itu. Yang terakhir melemparkan pandangannya ke Long Chen, tampaknya memprovokasi dia. Long Chen menggelengkan kepalanya di dalam. Anak kecil ini memiliki wajah meminta pemukulan. Tidak peduli dengan anak ini, dia terus berjalan. Berat, kamu meminta pemukulan. Pria itu marah, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, mengejutkan semua orang. Tangan Long Chen hanya berayun di belakangnya. Tepat pada saat itu, ruang berputar dan pria itu muncul di sana, tepat pada waktunya bagi Long Chen untuk mengirimnya terbang dengan tamparan. Seolah-olah Long Chen tahu dari mana dia akan datang, seolah-olah pria itu dengan sengaja melemparkan dirinya ke tangan Long Chen. Pria itu kemudian membanting kakinya ke udara, menyebabkan ruang bergetar. Seperti sambaran petir, dia menyerang kembali Long Chen. Kecepatan reaksi dan gerakan cepatnya cukup mencengangkan. Menarik, Long Chen juga terkejut. Pria ini, yang tampak lebih seperti anak besar, sebenarnya sangat terampil. Berbagai bayangan muncul di udara tempat dia lewat. Namun, oh, dia sekali lagi ditampar wajahnya oleh Long Chen. Kali ini, ruang bergetar dan hembusan kuat terbentang. Kekuatan Long Chen beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pria itu melesat seperti bola meriam, dan tepat saat dia hendak menyerang platform batu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia muncul kembali di langit. Kemampuan surgawi spasial. Long Chen tercengang. Bocah ini jelas sangat muda, namun dia sudah bisa menggunakan kemampuan surgawi spasial. Dengan usianya, tidak mungkin dia bisa berhubungan dengan seni magis yang begitu dalam, jadi itu pasti kemampuan surgawi bawaan. Namun, kemampuan surgawinya agak kaku. Long Chen dapat dengan mudah merasakan fluktuasi spasial. Jika pria ini bisa mengendalikan kemampuan divine yang kuat ini, maka statusnya pasti tidak biasa. Di langit, pria itu menatap Long Chen dengan niat bertarung yang meluap-luap. Dia sebenarnya terkunci di Long Chen. Melihat itu, Heaven Master Yun Yang dan yang lainnya menghela nafas. Menggelengkan kepala sedikit, mereka sepertinya mengasihani dia. Brat, kamu memiliki beberapa kemampuan. Jika Anda dapat menerima serangan berikutnya, saya akan mengenali Anda sebagai bos. Petik 2 Sosok pria itu tiba-tiba bergetar dan terbelah menjadi enam. Kenam sosok itu membentuk segel tangan bersama-sama. Tiba-tiba, ruang dilemparkan ke dalam kekacauan. Seolah-olah itu telah diiris terpisah. Ruang di sekitar Long Chen, ke depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah terputus. Seolah-olah enam cermin menekannya dari segala arah, mengjebak Long Chen di dunia yang sepenuhnya terpisah. Pada saat ini, ruang bergetar seolah-olah akan pecah, dan Long Chen merasakannya merobeknya. Ini jelas merupakan kemampuan surgawi yang sangat menakutkan. Bocah kecil ini tumbuh semakin sembrono. Bagaimana dia bisa menggunakan gerakan membunuh bawaannya? Ekspresi Heaven Master Dong Ming tenggelam. Dia akan ikut campur, tetapi Heaven Master Yun yang menghentikannya. Meskipun kemampuan surgawi bawaannya kuat, tanpa upaya nyata dalam pelatihan, dia tidak bisa mengancam Long Chen. Sama seperti Heaven Master Yun yang mengatakan ini, suara retak terdengar. Dengan satu titik jari Long Chen, cermin enam sisi menjadi tertutup retakan. Ledakan. Setelah itu, cermin enam sisi meledak. Seolah-olah gunung berapi baru saja meletus. Hembusan angin liar bertiup di wajah orang-orang, seperti pedang. Di langit, pria itu menjadi pucat dan batuk setegup darah. Dia terluka dan menatap kaget. Banyak murid di sekitar melihat dari Long Chen ke pemuda itu, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Embusan liar yang meletus ketika cermin enam sisi hancur sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya gerakan itu, tetapi tampaknya Long Chen tidak perlu upaya apapun untuk memecahkannya. Itu hanya satu titik jarinya. Anak ini Long Chen tidak buruk. Dia tahu bahwa anak kecil ini hanya menyebabkan masalah, jadi dia hanya memberinya pelajaran kecil. Kalau tidak, anak kecil itu akan menderita jauh lebih buruk. Surga Guru Yun Yang Tersenyum Long Chen memandang pemuda yang tercengang itu dan dengan ringan berkata, bakatmu tidak buruk, tetapi penggunaan kemampuan surgawi bawaanmu terlalu kaku. Kontrol Anda busuk. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan teknik seperti itu di masa depan, karena ini adalah pedang dua sisi. Sebuah kesalahan akan merenggut nyawamu. Langkah ini benar-benar menakutkan, tetapi pemuda ini tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Itu dipenuhi dengan lubang. Jika Long Chen ingin membunuhnya, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu sebentar sebelum menghancurkannya. Kemudian reaksi besar akan merenggut nyawanya. Namun, orang ini tidak memiliki niat membunuh, jadi Long Chen secara alami menunjukkan kelonggaran terhadapnya. Setelah berbicara, dia terus berjalan pergi. Aku, Bai Xiaole, menepati janjiku. Bos, terimalah kau tau ini dari saudara junior ini. Petik 2. Ria muda itu benar-benar berlutut di tanah menuju Long Chen, memukau murid dan instruktur. Plaza raksasa itu langsung hening.